Intro 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 Gue Randy Gue alumni STP Trisakti Angkatan 2007 D4 Hotel A Intro Intro Oke Jadi di STP Trisakti selama 4 tahun gue kuliah Banyak praktek juga Gak hanya teori aja, jadi gak membosankan lah Lalu di samping itu gue juga aktif di organisasi Dari kepresiden mahasiswa Lalu Katolik UKM Katolik, KES sebutan zaman dahulu Seperti itu Intro Menteri Pendidikan dan Komunikasi Intro Intro Oke Jadi yang gue dapet selama kuliah di STP Trisakti Itu adalah contohnya ya Dari Communication Skill People Skill And then How to Operate di Kitchen Di Pastry At least basic nya masih inget lah Seperti itu Intro Intro Ada dong Pasti dong Ada dong Karena kan India Jenica Pustik kan gak hanya teori ya Praktek juga ada ya Dari Statistik Dari praktek di FNB Nah itu pasti sangat efek sih kehidupan kerja Dan especially bisnis di bidang FNB saat ini Intro Oke gue sejak lulus itu 9 tahun bekerja di perbankan And then 1 tahun itu di asuransi Jadi setelah pengalaman tersebut Baru gue memutuskan untuk coba Berbisnis sendiri Entrepreneur Di bidang franchise FNB seperti ini Oke mungkin dari Sisi passion aja kali ya Mungkin gue sih orangnya lebih ke komunikasi Lebih people connection seperti itu Jadi Skill yang diajarin di kampus Kehidupan organisasi gue itu cukup berperan banyak lah Tadar Bidang pekerjaan gue selama 9 tahun ke depan itu sih Oke Oke saat ini gue lagi geluti beberapa merek franchise FNB Contohnya kayak Gildak Di sini kita lagi di Deer Butter Lalu kita lagi ada proyek berikutnya lagi Ada teras Japan Oke Raffle lagi hits banget sekarang ya Jadi Good opportunity for me untuk Kita running seperti ini sih Bisnis sebenernya yang penting itu adalah momennya ya Kalau momennya tepat Kita bisa gain profitnya Jadi menurut gue sih Secepat mungkin kita ambil momentum yang kayak gini Makin baik Mungkin kalau menurut gue sih ya Pilihannya antara dua sih Lu mau taking risk or no? Kalau kita mau taking risk ya 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 You can make your own brand Tapi kalau kita gak mau Terlalu taking risk tapi kita entrepreneur ya Contohnya kayak gue gini Kita franchise Kita buy the system Kita buy the name Ya Kita tinggal jalankan saja Itu sih menurut gue sih Oke Saat ini kan ST Petri Sakti sudah terakreditasi unggul ya Oke Saat ini kan ST Petri Sakti sudah terakreditasi unggul ya Ya harapan saya kedepannya ST Petri Sakti makin maju Makin sukses dan alumni makin makin sukses juga lah pastinya Oke untuk para alumni ST Petri Sakti intinya adalah jangan fokus untuk hanya mencari kerja Kita kerja mencari pengalaman, cari knowledge, cari modal Tapi at the end of the day Bisnis, your own entrepreneur seperti ini Pasti hasil jauh lebih better daripada kita kerja Itu sih masanya Saat omset lagi turun Terus store gak running sesuai yang kita mau Pasti ada Cuman ya itulah suka dukanya ya Naik turun lah Tapi pasti ada Sebelumnya udah sempet franchise beberapa merek Tapi gak bagus lah hasilnya Ya itu sebagai pelajaran gitu Kita ran error sebelumnya Lalu saat kita udah punya beberapa bekal Knowledge dan lainnya Pengalaman baru kita terjun ke Yang modal lebih besar lah contohnya baru That's why gue baru buka diri batal seperti ini Halo Nama saya Adira Adiputra biasa dipanggil Didi Saya alumni sekolah tinggi pariwisata Terisakti angkatan 2015 Dan jurusan perhotelan D4 Halo saya Nadia Putri Ramadini Biasa dipanggil Nadia Saya dari mahasiswa aktif D4 perhotelan kelas D angkatan 2017 Saat ini kami bekerja sebagai karyawan tetap di dirbater veteran Kami berdua memulai kerja disini dari tanggal 20 Agustus 2021 Kerja di dirbater ini dari saya sih saya dapat info dari lawangan kerja di social media instagram Dan disitu saya coba apply CV saya ke dirbater Dan ternyata langsung dapat diterima dan akhirnya saya interview sehingga bisa dapat bergabung di dirbater veteran ini Kalau saya awalnya sama kayak Kak Didi Awal tau infonya dari lawangan kerja dari instagram info loker Jakarta Lalu saya sama temen saya coba daftar tapi awalnya temen saya aja nih yang keterima Karena banyaknya email yang masuk ke dirbater ini Jadi nama saya gak kebaca emailnya Lalu awalnya oh ternyata masih butuh satu orang Akhirnya temen saya ini ajak saya bilang ke owner ya Pak temen saya saja gitu kan Terus akhirnya saya dicoba interview ternyata saya langsung diterima sama Ownernya yang ternyata ownernya Salah satu alumni Sekolah Tinggi Angkatan 2017 Hubungannya sih banyak ya kalau kita kerja di dirbater ini Dari segi pastri kita juga bisa mengembangkan ilmu kita Dari segi melayani customer atau pelanggan Kita bisa lebih mengerhatikan hospitality kita yang sudah diajarkan oleh sekolah tinggi pariwisata Trisati Ya kalau menurut dari aku sendiri banyak banget sih ilmu yang bisa diambil gitu kan Mulai dari memanfaatkan waktu yang ada untuk dari buat produk Terus juga cara melayani kita ke customer kayak gimana harus gimana gitu sih Kalau dari saya sih sebenarnya sekolah tinggi pariwisata itu udah bagus ya dia Pelajaran yang didapat juga sudah banyak dan kita pun saat mencari kerja pun juga tidak terlalu sulit Karena kan alumni sekolah tinggi pariwisata Trisati juga tersebar luas di seluruh Indonesia Sehingga konektivitas yang bisa kita dapat di dunia pekerjaan nanti bisa lebih mudah dan lebih baik sih Ya kalau dari aku semoga selama aku berkuliah 4 tahun STP Trisati itu udah kreatif banget dan inovatif banget Semoga di kedepannya akan selalu kreatif dan inovatif Pesannya sih yang bagi belum dapat kerjaan atau itu tetap berusaha Karena dari lulusan STP Trisati itu pasti banyak kok yang bisa menerima kita Karena kita kan sudah terdepan dari segi hospitality dan segi keramahannya Kalau dari aku sih jangan sampai kalian pantang menyerah Kalian harus tetap coba pasti akan ada jalannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih